Jadi yang pertama adalah tadi, kita hilangkan measure what matters dulu, measure numeracy dan literacy sehingga sinyal kepada semua kepala sekolah dan guru adalah eh seberapa anak-anak itu dijejelin informasi disuruh ngafal tidak ada dampak sama sekali terhadap apa yang kita ukur kinerja kalian. Itu yang pertama, mau dijejelin berapa, di drill, mau bimbel sebanyak apa sampai semua informasi dia punya itu tidak penting, yang penting adalah apa yang itu anak bisa lakukan dengan informasi di depan dia. That's what a numeracy and literacy test is, kita kasih suatu konteks, suatu problem, nah anak itu bisa gak mencari solusi dari informasi yang ada di depannya. It's an aptitude test, problem solving test, nah itu sebenarnya message pertama yang benar-benar merubah segala-galanya. Jadi setiap guru di daerah ini sedang belajar apa itu literasi, apa itu numerasi, kebingungan di mana-mana, apa yang namanya, tapi dalam kebingungan itu mereka terpaksa belajar. Oh itu, jadi yang prosesnya yang penting tau, gitu, bukan kontennya, cara belajarnya, cara critical thinking itu tercipta dengan diskusi, dengan bertanya, dengan memberikan berbagai macam permutasi problem, itu pertama. Kedua, kurikulum merdeka, ini adalah langsung directly impactnya ke PISA, karena yang pertama, kurikulum merdeka itu ada 3 big change yang kita lakukan. Yang pertama adalah materi konten di kurikulum, kita pangkas 30-35 persen, kita pangkas, kita bilang gak perlu sebanyak ini materi, mendalami aja di setiap materi yang esensial, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan adalah setiap guru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi muridnya. Jadi, ini aneh-anehan luar biasa sistem pendidikan, dimana guru misalnya di Papua, di kelas 6, harus mengajar di level yang sama anak Jakarta Selatan. Ini gak masuk akal sama sekali, ini kenapa waktu World Bank meng-assess, akhirnya semua anak-anak di Maluk dan Papua, ya mereka 2 tahun ketinggalan, ada yang 3 tahun ketinggalan. Karena, ya kejar tayang, ayo go to the next, gurunya dipacu, kejar tayang kurikulum. Sekarang di kurikulum merdeka, guru itu boleh slow down, dia boleh mundur 2 tahun ke belakang kalau dia mau, dan juga dia boleh maju. Jadi guru-guru yang anak-anaknya mungkin satu grup anaknya, udah lebih advance, dia boleh masuk ke tahun berikutnya dan so on. Terima kasih telah menonton!